Sejarah kontroversial, Sar Ivan IV dari Rusia dan delapan istrinya Ivan IV Vasilievich atau di Inggris dikenal sebagai Ivan Diteribou adalah pangeran agung Moskow yang menyatakan dirinya sebagai Sar pertama seluruh Rusia dari tahun 1547 hingga 1584 pada usia 16 tahun Pemerintahan Ivan ditandai dengan transformasi Rusia dari abad pertengahan Dia menyingkirkan penasihat dari Dewan Terpilih yang memicu perang Livonia dan pembakaran Moskow oleh bangsa Tatar Sumber kontemporer menyajikan kisah yang berbeda tentang kepribadian kompleks Ivan Dia digambarkan sebagai orang yang cerdas dan saleh tetapi juga paranoid, mudah marah, dan ketidakstabilan mental yang meningkat seiring bertambahnya usia Ivan adalah penganut agama Kristen Ortodoks yang setia Dalam hal agama dia sangat berhati-hati dalam merumuskan kebijakannya untuk umat muslim di Rusia karena tidak ingin memicu masalah dengan kesultanan Ottoman Mengingat Rusia dan kesultanan Ottoman telah terlibat dalam perang yang menghabiskan banyak biaya Sedikit yang diketahui tentang penampilan Ivan Karena hampir semua potret yang ada dibuat setelah kematiannya Tapi Ivan digambarkan sebagai berikut Dia tinggi, kekar, dan penuh energi Matanya besar, jenggotnya hitam kemerahan Panjang dan sangat tebal Tetapi kebanyakan rambut di kepalanya dicukur sesuai dengan kebiasaan Rusia saat itu Ivan memiliki wajah yang tidak menyenangkan Dengan hidungnya yang panjang dan bengkok Dia tinggi dan bertubuh atletis Dengan bahu yang lebar Ivan The Terrible memiliki setidaknya 6 atau 8 istri Meskipun hanya 4 dari istrinya yang diakui oleh gereja 3 dari istrinya telah diracuni musuh-musuhnya Demi mempromosikan putri mereka menjadi pengantin Ivan Sisa istrinya yang lain telah dikirim Ivan ke biara karena berbagai alasan Termasuk Ivan yang sudah bosan pada mereka Semua istri Ivan memiliki takdir yang kurang beruntung Dengan urutan sebagai berikut Diracun, diracun, keracunan, biarawati, biarawati, diselingkuhi, ditenggelamkan, dan selamat Menariknya istri kedua Ivan yaitu Maria Tembrekovna merupakan satu-satunya yang beragama Islam Namun, Maria menjadi umat Kristen Ortodoks ketika menikah dengan Ivan Dalam satu kemarahannya, Ivan membunuh putra sekaligus pewaris tertuanya Zarevich Ivan Ivanovich Dikisahkan pada tahun 1581 Ivan memukuli menantu perempuannya yang sedang hamil Yaitu Yelena Sremedeva Karena mengenakan pakaian yang tidak sopan Dimana pukulannya ini menyebabkan Yelena keguguran Setelah mengetahui jika istrinya telah dibukuli ayahnya Ivan Ivanovich terlibat pertengkaran sengit dengan ayahnya Yang mengakibatkan Ivan memukul kepala putranya dengan tongkat runcing dan melukainya secara fatal Berikut adalah secara kontroversial Ivan the Terrible dan delapan istrinya versi SW History Sebelum kalian lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share Agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia Ivan IV naik tahta sebagai Sar Rusia Pertama Ivan adalah putra pertama, Fasili Tiga, dan istri keduanya, Elena Glinskaya Ibu Fasili Tiga adalah seorang putri Yunani dan anggota keluarga Bizantium Sementara ibu Elena merupakan seorang putri Serbia Dan keluarga ayahnya berasal dari keturunan Glinski, bangsawan Lituania Ketika Ivan berusia tiga tahun, ayahnya meninggal karena abses dan radang pada kakinya yang berkembang menjadi keracunan darah Ivan diproklamasikan sebagai Pangeran Agung Moskow atas permintaan ayahnya Ibunya Elena Glinskaya awalnya bertindak sebagai wali penguasa Tetapi dia meninggal pada tahun 1538 ketika Ivan baru berusia delapan tahun Dimana banyak orang percaya bahwa Elena telah diracun Pada 16 Januari 1547 di usia 16 tahun Ivan dimahkotai di Katredal Dormishan Dimana dia adalah orang pertama yang dinobatkan sebagai Sar dari seluruh Rusia Pemerintahan Ivan adalah salah satu reformasi damai dan modernisasi Ivan merevisi kode hukum Mendirikan Parlemen Rusia pertama dan Dewan Bangsawan yang dikenal sebagai Dewan Terpilih Dalam masa pemerintahannya, Ivan sempat berpura-pura untuk mengundurkan diri menjadi Sar Rusia Karena kasus penggelapan uang sekaligus pengkhianatan kaum aristokrat dan gereja Ivan akhirnya menciptakan Oprich Nina yang merupakan sebutan untuk 100 penjaga pribadi Ivan Dimana mereka berhutang kesetiaan dan status kepada Ivan Ivan mengeksekusi dan mengasingkan secara paksa anggota terkemuka dari klan Boyar Atas tuduhan konspirasi yang masih dipertanyakan Dia menggunakan jasa pasukan Oprich Nina untuk hal ini Di bawah sistem politik baru, Oprich Nina diberi perkebunan besar Mereka mengambil semua milik petani dan memaksa para petani untuk membayar pajak dalam satu tahun sebanyak yang mereka inginkan Tingkat penindasan itu mengakibatkan meningkatnya kasus petani yang melarikan diri Dan pada gilirannya mengurangi produksi secara keseluruhan dan menyebabkan harga gandum naik 10 kali lipat Oprich Nina tidak bertahan lama saat Perang Rusia-Kremia karena dianggap gagal melawan tentara reguler Pada tahun 1572, Ivan secara resmi menghapuskan Oprich Nina Dengan menggunakan pedagang Inggris, Ivan terlibat dalam korespondensi panjang dengan Queen Elizabeth I of England Sementara Elizabeth berfokus pada perdagangan antar negara, Ivan lebih tertarik pada aliansi militer Ivan bahkan meminta jaminan untuk diberikan suaka di Inggris jika pemerintahannya terancam Elizabeth setuju menyediakan tempat Ivan di Inggris jika sampai hal itu terjadi Pada tahun 1571, gabungan tentara Crimea dan Turki sebanyak 40.000 tentara melancarkan serangan besar-besaran Perang Livonia yang sedang berlangsung membuat angkatan bersenjata Moskow yang hanya berjumlah 6.000 Dan bahkan tidak dapat menunda pendekatan pasukan Tatar Sar Ivan marah besar karena kekalahannya dan telah diserang oleh dua kekuatan besar sekaligus Pemimpin pasukan Crimea menghancurkan kota-kota dan desa yang tidak dilindungi di sekitar Moskow Sehingga menyebabkan kebakaran Moskow pada tahun 1571 Sejarawan memperkirakan jumlah korban kebakaran menjadi 10.000 orang hingga 80.000 orang Kebijakan hati-hati Ivan pada agama Islam Ivan adalah pengikut setia Kristen Ortodoks Dia menegaskan posisi gereja dengan menyatukan ritual dan pengaturan gerejawi di seluruh Rusia Pandangan ini selaras dengan ideologi Ivan yang menyebut dirinya sebagai wakil Tuhan di bumi Sehingga dia merasa berhak untuk menghukum seseorang Gelar Star Rusia ini kemudian diturunkan dari generasi ke generasi Seorang Star dianggap menjadi wakil Tuhan untuk memerintah monarki Rusia Paham ini telah ditanamkan sangat kuat pada masyarakat Rusia selama pemerintahan Ivan Ivan agak toleran terhadap agama Islam yang tersebar luas di wilayah Tatar yang ia taklukan Hal ini dikarenakan ia takut akan murka Sultan Kekaisaran Ottoman Delapan istri Ivan the Terrible Satu Anastasia Romanovna Anastasia adalah istri pertama Sar Rusia sekaligus Zarit Sar Rusia yang pertama Anastasia dibawa ke Kremlin khusus untuk mengikuti proses seleksi Dan dia terpilih sebagai pengantin terbaik dari 500 wanita yang mengikuti seleksi menjadi istri Ivan Pernikahan Anastasia dan Ivan berlangsung pada 3 Februari 1547 dan melahirkan total enam anak Dipercaya secara luas bahwa Anastasia memiliki pengaruh moderat pada karakter Ivan yang mudah berubah Sebab dia digambarkan sebagai cinta sejati Sar Ivan Di musim panas tahun 1560 Anastasia jatuh sakit karena penyakit yang berkepanjangan Dia akhirnya meninggal pada tanggal 7 Agustus Akibat peristiwa ini Ivan mengalami gangguan emosional yang parah Karena curiga bahwa istrinya telah menjadi korban tindakan kejahatan dan telah diracuni oleh keluarga bangsawan Boyar Ivan menyiksa dan mengeksekusi beberapa keluarga Boyar yang ia anggap terlibat membunuh Anastasia Pemeriksaan lebih lanjut dari sisa-sisa tulang Anastasia di akhir abad ke-20 oleh para arkeolog dan ahli forensik Telah membuktikan bahwa dugaan Ivan jika istrinya telah diracuni adalah benar Anastasia dan Ivan memiliki enam orang anak Dimana dua anak mereka meninggal saat bayi Satu meninggal saat masih muda dan hanya tiga orang yang bertahan hidup sampai dewasa Yaitu Zarevna Anna Ivanovna Zarevich Ivan Ivanovich yang merupakan pewaris Ivan IV Namun sayangnya ia dibunuh oleh ayahnya Dan yang terakhir Sar Theodor I of Russia yang akan memerintah Rusia menggantikan kakaknya yang sudah dibunuh 2. Maria Temrekovna Maria adalah satu-satunya istri Ivan yang menjadi penganut agama Islam Namun ia menjadi umat Kristen Ortodoks dengan nama baptis Maria Temrekovna Yang dipersembahkan kepada Ivan setelah kematian istri pertamanya Cerita rakyat Rusia menggambarkan bagaimana istri pertama Ivan, Anastasia Berwasiat pada suaminya agar Ivan tidak mengambil istri yang non-Kristen Tapi Ivan sangat terpikat oleh kecantikan Maria yang awalnya seorang Muslim Pernikahan tersebut berlangsung setelah negoisasi perjodohan yang kandas antara Ivan dan Catherine Jejelian Putri Raja Polandia Ivan segera menyesali keputusannya ketika menikahi Maria karena istri barunya dianggap buta huruf dan pendendam Dia tidak pernah sepenuhnya terintegrasi dengan cara hidup dan budaya Moskow Maria umumnya dibenci oleh rakyat Rusia karena dianggap manipulatif dan berperilaku seperti penyihir Dia meninggal pada 1 September 1569 di usia 25 tahun Dikabarkan bahwa dia telah diracuni oleh suaminya sendiri Namun Sar Ivan IV tidak pernah mengakuinya 3. Marfa Sobakina Marfa Vasilevna Sobakina adalah istri ketiga Ivan Ia merupakan putri seorang pedagang yang berbasis di Vasili dan Sobakin Marfa dipilih oleh Ivan di antara 12 wanita yang diseleksi untuk menjadi istrinya Setelah pemilihannya, Marfa mulai menderita penyakit misterius Ada rumor bahwa dia tidak sengaja diracuni oleh ibunya Yang memberinya ramuan yang konon dimaksudkan untuk meningkatkan kesuburannya Meskipun berat badannya turun dengan cepat dan nyaris tidak bisa berdiri Marfa tetap menikah dengan Ivan Marfa meninggal 16 hari kemudian setelah pernikahan Kematian Marfa membuat Ivan menjadi paranoid Karena dia meninggal di tempat yang dianggap sebagai benteng tak tertembus Benteng ini dipenuhi dengan rakyat dan pengikut Ivan yang setia 4. Anna Koltovskaya Anna Aleksyevna Koltovskaya adalah Zaritsa Rusia sekaligus pasangan keempat Sar Ivan Setelah kematian mendadak istri ketiganya, Marfa Sobagina Pada 13 November 1571, Ivan mengalami kesulitan untuk menikahi istri keempatnya Karena hukum gereja Ortodoks Rusia melarang pernikahan keempat Setelah dua tahun menikah, Ivan mulai bosan dengan istrinya Karena Anna tidak dapat menghasilkan keturunan Ivan akhirnya mengirim istrinya ke biara Fedensky Dimana dia menjadi biarawati di sana 5. Anna Fasilcikova Anna adalah Zaritsa sekaligus pasangan kelima Ivan the Terrible Sangat sedikit yang diketahui tentang latar belakangnya Anna Fasilcikova ditolak oleh Ivan Sehingga Ivan mengangkat istrinya menjadi biarawati di gereja 6. Fasilisa Melentieva Fasilisa adalah istri keenam Ivan the Terrible Pernikahan mereka tidak disahkan oleh gereja Dan beberapa orang percaya jika Fasilisa mungkin hanyalah seorang selir Sarjana modern cenderung menganggapnya sebagai penipuan abad ke-19 Meskipun Ivan menganggapnya cantik dan manis Beberapa bulan setelah pernikahan mereka Ivan menemukan Fasilisa berselingkuh dengan seorang pangeran Ivan memaksa Fasilisa untuk melihat selingkuhannya Ditusuk dan dihukum seumur hidup di dalam sebuah biara Dari kedelapan istri Ivan the Terrible Hanya Maria Dolgorukaya dan Fasilisa Melentieva Yang tidak memiliki kuburan atau penyebutan apapun Dalam dokumen resmi Istana Rusia Namun diklaim bahwa para peneliti menemukan dokumen yang mengkonfirmasi hubungan spesialnya dengan Ivan 7. Maria Dolgorukaya Maria adalah istri ketujuh Ivan the Terrible Pernikahan mereka berlangsung masih tanpa izin oleh gereja Legenda mengatakan dia tidak melahirkan anak sar Dan tertangkap memiliki kekasih selingkuhan setelah malam pertamanya dengan Ivan Ketika Ivan menemukan dia tidak perawan Ivan lalu menenggelamkan istrinya Tidak ada bukti keberadaannya di sumber primer Jadi sejarawan modern memiliki keraguan tentang apakah dia benar-benar ada 8. Maria Nagaya Maria Feodorovna Nagaya adalah istri kedelapan Sar Ivan Maria menikah dengan Ivan pada 1581 Dan setahun kemudian dia melahirkan seorang putra bernama Dimitri Pada tahun 1582 Ivan menyarankan kepada Ratu Elizabeth I dari Inggris Bahwa ia akan menikahi kerabatnya Mary Hastings Dan menceraikan istrinya Maria Nagaya Tetapi rencana ini tidak pernah membuahkan hasil Maria tidak disukai oleh Ivan Dan hanya karena putra tunggal mereka Ia berhasil bertahan di istana tanpa didepak keluar oleh Ivan Menurut kalian terlepas dari prestasi pemerintahan Ivan pada Rusia Apakah dia layak untuk mendapatkan julukan Ivan Deteribov Karena sikap absolut dan diktatornya? Tolong beritahu pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik tombol subscribe Like, komen, dan share Agar channel ini bisa berkembang Untuk memberi informasi seputar sejarah dunia Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan share